Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Mudah-mudahan selalu ceria, selalu sehat dan selalu bersemangat. Nah hari ini berjumpa lagi dengan Miss AA di pelajaran Civic and Social Studies. Anak-anak ngomong-ngomong hari ini kita akan berbicara tentang apa ya? Hari ini kita akan belajar tentang keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Ngomong-ngomong tentang budaya, banyak sekali budaya yang ada di Indonesia. Seperti apa sih budaya yang ada di Indonesia kita? Let's go! Nah kalian akan ditemani oleh Ardi dan Sita, oke? Assalamualaikum, hai Ardi dan teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan aku Sita. Hai juga Sita dan teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan aku Ardi. Kalau ini aku dan Ardi akan ngomongin tentang Indonesia. Tepatnya tentang keanekaragaman budaya di Indonesia. Yuk, yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu berupa keragaman bahasa daerah. Nah ngomong-ngomong tentang bahasa daerah, banyak sekali loh bahasa daerah yang ada di Indonesia karena kita terdiri dari banyak provinsi. Nah yang pertama ada bahasa Jawa. Bahasa Jawa contohnya Matubun, Sugengenjang dan masih banyak banget yang lain. Selanjutnya ada bahasa Minang, Ondemande. Dan ada lagi bahasa Sunda, Kumahadamang, Atuh, Teteh. Nah itu bahasa Sunda. Bagaimana dengan bahasa yang lain? Ada bahasa Bugis, Contohnya Kuru Sumange. Dan ada lagi bahasa Betawi. Aie itu bahasa Betawi. Encang, Encing, Enyakbabe itu juga Betawi loh. Ada lagi bahasa Madura, Contohnya Sakalangkong. Nah ada lagi bahasa Aceh, Rimonggase. Nah banyak banget kan bahasa daerah. Masih sebenarnya masih banyak yang lain teman-teman. Bisa cari tahu juga loh. Nah selanjutnya apa ya? Selanjutnya keragaman budaya yang kedua, Yaitu tentang kesenian daerah. Yuk kita cari tahu bersama. Kesenian daerah ada apa aja ya? Ada Tari Pendet dari Bali, Tari Seripi dari Yogyakarta, Dan ada Tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan, Tari Andun dari Bengkulu, Tari Jaipong dari Jawa Barat. Teman-teman kira-kira sudah pernah ada yang dicoba belengkarian ini? Ini adalah kekayaan tarian dari Indonesia loh. Ayo teman-teman boleh loh. Mencoba mempelajari salah satu tarian yang ada di Indonesia. Selanjutnya apa ya? Selanjutnya, Wow, ngomong-ngomong tentang Indonesia memang Seperti yang kita bilang tadi bahwa Indonesia memang kaya dengan budaya. Nah, untuk kesenian daerah yang kedua itu ada seni rupa. Seni rupanya teman-teman misalnya disini dicontohkan ada seni pahat. Kemudian ada seni lukis. Teman-teman mungkin ada yang suka seni lukis ya. Aku juga punya teman yang dia hobinya tuh suka melukis, suka mewarnai. Kemudian ada seni kria. Yaitu misalnya membatik, kemudian menemun, kemudian bikin-bikin karya dari gerabah, dari besi. Itu termasuk seni kria. Yuk, selanjutnya apa ya? Selanjutnya yaitu masih tentang kesenian daerah. Ada seni musik. Di sini ada seni musik Sasando. Kemudian ada seni musik Tabu Salimpa dan seni musik Senandung Jolo. Wow, jadi pengen mempelajari aku. Selanjutnya apa ya teman-teman? Selanjutnya masih kesenian daerah. Yaitu seni teater. Di sini nih, kalian bisa lihat nih di sini. Ada Sang Hyang. Kemudian ada Reok. Bisa juga disebut Reok Ponorobu. Kemudian ada Lenong. Dan ada Ketoprak. Nah, aku juga termasuk suka banget loh. Apalagi Lenong. Aku suka banget sering melihat di TV juga. Ketoprak, Reok, Sang Hyang. Yuk, kalian juga mesti. Kapan-kapan boleh nih kalian. Mungkin pas kalian melihat di Youtube atau di mana gitu. Kalian bisa nih melihat salah satu dari seni teater ini. Nah, selanjutnya ini masih tentang kesenian daerah. Yaitu seni sastra. Seni sastra contohnya ini nih teman-teman. Ada Kitab Sutasoma. Kayak Putan Tular. Tapi masih ada yang lain juga kok. Nah, Indonesia. Sita, ngomong-ngomong tentang Indonesia kan memang kita multi-culture. Atau kita banyak banget budayanya ya. Makanya aku semakin ingin banyak tau. Betul banget, adik. Pokoknya multi-culture. Nah, sekarang kita ngobrolin tentang apa ya? Tentang keanekaragaman budaya yang ketiga. Tadi kan yang kesatu, kedua. Udah nih, sekarang kita lanjut yang ketiga. Nah, yang ketiga ada rumah adat. Rumah adatnya ada apa aja ya? Nah, salah satunya atau salah banyaknya deh. Ini aku mau kasih contoh beberapa sih. Ada rumah Krongbade dari Aceh. Rumah Joglo dari Pulau Jawa. Kemudian rumah Badui dari Banten. Rumah Gadang dari Sumatera Barat. Nah, ada apa lagi ya? Ada rumah Tongkonan dari Toraja. Ada rumah Radang atau Panjang dari Kalimantan Barat. Ada rumah Limas dari Sumatera Selatan. Dan rumah Honai dari Papua. Wow, jadi penasaran pengen pergi ke sana? Selanjutnya ada senjata tradisional. Nah, senjata tradisional itu ada rencong dari Aceh. Pisau gajah dompak dari Sumatera Utara. Pedang Junawi dari Riau. Karih dari Sumatera Barat. Badik Tumbulado dari Kepulauan Riau. Dan siwar panjang dari Kepulauan Bangka Belitung. Nah, selanjutnya ini apa nih teman-teman? Selanjutnya ada alat musik tradisional. Ada Tifa dari Papua atau Maluku ini. Bekul-bekul ya cara memainkannya ya. Kemudian ada gamelan dari Pulau Jawa atau Bali. Teman-teman, di sini kan kalian udah belajar tangga gamelan ya. Itu adalah salah satu alat musik tradisional. Kemudian ada Saluang dari Sumatera Barat. Ada Ceng-Ceng dari Bali. Nah, Ceng-Ceng itu kalau memainkannya ini kan ada dua ya. Dipegang dunia terus dipukul-pukulkan. Itu akan menimbulkan dunia. Bikin seru pokoknya. Nah, kemudian ada Pelintang dari Sulawesi Utara. Ini dipukul-pukul teman-teman. Selanjutnya ada Sasando dari Nusa Tenggara Timur. Ada Kecapi dari Jawa Barat. Kemudian ada Sitar dari Jawa Tengah. Ada Angklung dari Jawa Barat. Wah, jadi semakin penasaran aku pengen mencoba alat musik ini. Nah, Ardi, sebenarnya cara melestarikan budaya kita bagaimana ya? Cara melestarikan budaya banyak banget caranya. Nah, kira-kira apa saja ya? Oke, yang pertama ini aku kasih satu contoh aja ya. Mempelajari budaya lokal. Apa sih budaya lokal itu? Budaya lokal adalah budaya kita sendiri. Contohnya tadi kita udah nyambung tentang Tentang Taris Rimpi. Kemudian tentang Batik. Kemudian tentang Rumah Adat. Kemudian banyak banget tadi yang udah aku sebutin. Nah, misalnya aku pengen belajar tentang cara membatik. Itu kan belajarnya budaya lokal. Nah, suatu saat aku mengajar. Setelah aku bisa, mungkin aku malah membuat toko batik atau membuat tempat training untuk membuat batik. Kemudian ada yang mempelajari. Setelah itu mereka mengajarkan ke yang lain. Tuk turun-temurun. Jadi kan batik itu tidak akan ditinggalkan. Itu contoh kalau batik. Memang bisa dengan budaya lokal yang lain. Misalnya Taris Rimpi. Belajar Taris Rimpi nih. Habis itu diajarkan ke teman. Kemudian temannya ngajarin lagi. Nah, suatu saat kalian di wasa. Kalau misalnya punya sanggal tari, kemudian ada yang belajar di situ. Nah, kan? Nggak akan hilang. Nah, kemudian mengenalkan produk budaya kekancah internasional. Nah, setelah kita sudah bisa mempelajari tari itu, kemudian kita bisa mengajarkannya atau membawa budaya itu ke luarannya itu bisa dipamerin. Atau ada pamerin di sini, tapi banyak orang budaya yang lihat. Kita bisa tuh mengajarkannya. Nah, jadi kan budaya kita tetap lestari. Tapi masih banyak lagi yang lain teman-teman. Teman-teman bisa cari tahu juga loh bagaimana cara melestarikan budaya kita yang lain. Baik, teman-teman. Terima kasih. Aku, Ardi, dan Sita mengucapkan banyak terima kasih. Oke, terima kasih Ardi sama Sita. Kalian sudah, apa namanya, ngobrolin banyak hal tentang budaya supaya teman-teman kalian semakin tahu ya. Nah, baik anak-anak. Hari ini kalian sudah belajar tentang keanekaragaman budaya di Indonesia. Ada keragaman bahasa, ada keragaman kesenian daerah, ada rumah adat, ada awal musik, ada kemudian senjata tradisional. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang pastinya, kita berusaha untuk melestarikan supaya budaya itu tidak hilang. Baik, anak-anak. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Moms and Dots sedang mencari sekolah yang nyaman dan berkualitas untuk si kecil? Hari ini telah dibuka penerimaan siswa baru Playgroup dan TK Terpadu Budi Mulia II Seturan. Dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap, playground luas berstandar Eropa, kolam renang, ruang kelas yang nyaman dan luas, ditambah dengan kurikulum bilingual Islamik Mount Veseli yang dikemas menjadi kurikulum Budi Mulia II menjadikan belajar tetap menyenangkan. Sesuai motto kami, bersekolah dengan senang dan senang di sekolah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!